Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-sia Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan Buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan pada kesempatan ini Kami akan mendengarkan audio kitab ulangan Kiranya firmanmu ini Boleh menjadi berkat bagi kami Dan nama Tuhan yang dimuliakan Kiranya Tuhan memberkati kami Dalam kehidupan kami Mohon ampun desa pelenggaran kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami Amin Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Haruslah kamu lakukan dengan setia Supaya kamu hidup Dan bertambah banyak Dan kamu memasuki Serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Ingatlah kepada seluruh perjalanan Yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu Di Padanggurun Selama 40 tahun ini Dengan maksud merendahkan hatimu Dan mencobai engkau Untuk mengetahui Apa yang ada dalam hatimu Yakni Apakah engkau berpegang pada perintahnya Atau tidak Jadi ia merendahkan hatimu Membiarkan engkau lapar Dan memberi engkau makan mana Yang tidak kau kenal Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu Untuk membuat engkau mengerti Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak Selama 40 tahun ini Maka haruslah engkau insaf Bahwa Tuhan Allahmu Mengajari engkau Seperti seseorang mengajari anaknya Oleh sebab itu Haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukannya Dan dengan takut akan dia Sebab Tuhan Allahmu Membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik Suatu negeri dengan sungai Mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung Suatu negeri dengan gandum dan jelainya Dengan pohon anggur, pohon arah, dan pohon delimanya Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya Suatu negeri Dimana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat Dimana engkau tidak akan kekurangan apapun Suatu negeri yang batunya mengandung besi Dan dari gunungnya akan kau gali tembaga Dan engkau akan makan dan akan kenyang Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu Hati-hatilah Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang Mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak Dan emas serta perakmu bertambah banyak Dan segala yang ada padamu bertambah banyak Jangan engkau tinggi hati Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari rumah perbudakan Dan yang memimpin engkau melalui padang gurum yang besar dan dasyat itu Dengan ular-ular yang ganas Serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang Yang tidak ada air Dia yang membuat air keluar bagimu Dari gunung batu yang keras Dan yang di padang gurun memberi engkau Makan mana yang tidak dikenal oleh nenekmu yang mu Supaya direndakannya hatimu Dan dicobainya engkau Hanya untuk berbuat baik kepadamu Akhirnya Maka janganlah kau katakan dalam hatimu Kekuasaanku Jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu Dan mengikuti alatimu Beribadah kepadanya Dan sujud menyembah kepadanya Aku memperingatkan Dikuduskanlah kerajaan Dikuduskanlah namamu Dengan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama Lamanya Amin Terima kasih pemirsa Telah mendengarkan firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan Terima kasih